Pacitan, nelayan pacitan pantas bahagia. Mulai sekarang mereka tak lagi bergantung pada bahan bakar minyak, BBM, untuk operasional kapal. Sebagai gantinya, saat melaut mereka bisa memanfaatkan LPG 3 kg untuk menghidupkan mesin. Teknologi tepat guna tersebut sedikitnya digunakan oleh 180 nelayan di seluruh wilayah kota Seribu Satu Gua. Begitu, alat, diterima langsung bisa menggunakan. Pak, sebelumnya anak saya sudah latihan cara pakainya, ucap tokit, 60 nelayan asal Desa Sendang, Kecamatan Donorojo Usai menerima paket konversi BBM ke gas di Dinas Perikanan, JL Dr. Sutomo, Pacitan, Selasa, 312-2019, siang. Paket tersebut merupakan bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM. Penyerahan dilakukan langsung Dirjen Migas dan Sumber Daya Mineral, Ahmad Wahyu Wardono. Hadir pula perwakilan Komisi VIDPR riserta Pertamina, Bupati Indar Tato juga tampak hadir saat serah terima. Ada pun paket dimaksud terdiri beberapa item, di antaranya satu unit mesin kapal, satu set converter kit beserta pemasangannya, dan dua unit tabung melon beserta isinya. Tidak itu saja, tiap nelayan juga mendapat paket berupa satu set AS panjang lengkap dengan baling-baling kapal, semuanya diberikan gratis, penghematan jika dibanding BBM, antara 40 hingga 70 persen kalau yang sudah-sudah. Parameternya daerah satu dengan daerah lain berbeda-beda, yang jelas hemat dan lebih, terang Wahyu Wardono kepada wartawan usai serah terima. Baka juga, polisi dan warga pacitan bongkar kasus pencurian BBM nelayan rancang bangun perangkat baru itu, lanjut Wahyu dihususkan bagi kapal berbahan bakar bensin dengan kapasitas maksimal 13 tenaga kuda, atau jika dihitung berdasarkan kategori hanya diperuntukkan kapal 5 GT ke bawah. Meski begitu, Wahyu enggan menyebut, jika teknologi ini hanya difokuskan bagi nelayan tradisional saja, yang membatasi bukan tradisional atau nggak tradisional. Tapi kriteria yang kami sampaikan tadi, imbuhnya. Selain kriteria di atas, pihak kementerian juga memberlakukan syarat lain bagi nelayan untuk memperoleh bantuan tersebut, yaitu penggunaan alat tangkap ramah lingkungan. Syarat terakhir nelayan bersangkutan belum pernah menerima bantuan sejenis. Baka juga, seorang pencari rumput laut di Pacitan hilang dihempah sombak pada kesempatan itu Bupati Pacitan Indar Tato menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat. Pak In juga berpesan agar para nelayan memanfaatkan sarana tersebut dengan baik. Sebab, dengan segala kelebihan yang dimiliki, alat ini terbukti mampu menekan biaya operasional melaut. Hal itu berarti nelayan memperoleh pendapatan lebih besar. Saya kira ini sesuai tujuan kita semua dalam rangka mewujudkan masyarakat Pacitan Sejahtera termasuk di antaranya para nelayan. Pungkasnya, IWDIWD, LPG Nelayan Pacitan Converter Birojatim.